Intro Salam selitra Malaysia, Ahmad Dhani selamat datang ke channel berita Malaysia Kini TV ini untuk kepasan berita politik terkini Saudara dan saudari semua kali ini satu lagi perkongsian yang saya akan kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan perkembangan di parlimen hari ini kenyataan daripada pembangkang hari ini sangat luar biasa berkaitan dengan projek tebatan banjir mereka mengatakan bahwa Anwar macam burung tiung itu adalah satu kenyataan daripada pihak pembangkang dalam membidas Anwar Ibrahim yang membatalkan kelulusan enam projek tebatan banjir di bawah kerajaan sebelum ini ahli parlimen PAS mengibaratkan Perdana Menteri seperti seikur burung tiung yang bercakap mereka mendakwa seperti tiung yang hanya pandai berkata-kata tapi memahami apa yang diperkatakan itu Anwar juga tidak menyadari apa yang sedang berlaku ketika membuat keputusan berkenaan bercakap di Dewan Rakyat hari ini timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mempersoalkan bagaimana projek-projek itu boleh dibatalkan sedangkan ia masih belum bermula katanya projek pembinaan kulam tungkungan berfungsi bagi tebatan banjir dan sumber bekalan air mentah di Sungai Rasau dan juga Sungai Kelang serta projek pembangunan lembaga bersepadu PLSB Sungai Golok Fasa 3 masih belum mempunyai kontraktor dan masih pada peringkat rundingan Beliau rasa pelik sebuah projek yang ingin ditambatkan ini belum mulah belum melaksanah, belum ada surat setuju terima, belum melantik kontraktor bagaimanapun kerajaan tiba-tiba nak membatalkan perkara yang belum mulai yang peliknya umum penjimatan Beliau fikir kalau kita tunda projek tersebut bukan penjimatan dapat dijapai tapi kerajaan berdepan kerugian pula kata Tuan Ibrahim Perkaitan Nasional Kumbang Krian ketika membahaskan belanjawan 2023 hari ini Rasul Wahan, PN Hulu Terangganu kemudian mencelah dengan perumpamaan burung tiung, kumbang, krian, Tuan Ibrahim pembatalan projek terbatalan banjir setuju atau tidak apa yang dicakapkan PN mungkin tak faham apa yang diberkatakan atau tidak faham macam burung tiung bercakap soal Rasul Beliau bersetuju, dia dan warna macam burung tiung karena dia tidak faham apa yang dikatakan kata Tuan Ibrahim dia menambahkan bahwa Perdana Menteri mesti memberi penjelasan mengenai perkara itu karena perubahan iklim menyaksikan kekerapan banjir sejak kebelakangan ini semakin buruk kerajaan pentadbiran Ismail Sabriyakum sebelum ini telah memperuntukkan RM15 bilion untuk rancangan tempatan banjir sehingga 2030 sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk menangani masalah banjir di negara ini ketika itu kerajaan tempatan banjir berada di bawah bidang kuasa Kementerian Alam Sekitar dan Air yang terditerajui oleh Tuan Ibrahim selepas perubahan dalam kerajaan Anwar pada Duzember 2022 menghentikan proyek tempatan banjir bernilai RM7 bilion yang didakwa diluskan melalui tindak langsung dalam pembentangan sumlah pelanjawan 2023 Jumat lepas Anwar yang juga Menteri Kehubangan berkata enam proyek tempatan banjir itu akan ditindakan sumlah tahun ini pada bulan Jun Ini termasuk proyek pembinaan kolam takungan difungsikan Sungai Rasau dan Sungai Kelang serta proyek pembangunan lembaga bersepadu PLSB Sungai Golok yang disebut oleh Tuan Ibrahim hari ini Anwar menambah bahwa tawaran tindak semulah yang digabungkan dengan pembalat pembatalan proyek Janago bawah akan menjimatkan segera sebanyak RM3 bilion Saudara dan saudari semua demikian saja perkongsian berita terkini yang dapat kongsikan kepada Anda berkaitan dengan proyek tempatan banjir yang telah dibatalkan oleh Kerajaan Perpaduan Datu Sri Anwar Ibrahim dan kata pembangkang lagi Datu Sri Anwar Ibrahim macam burung tiong dan beberapa ahli parlimen daripada Perikatan Nasional setuju dengan panggilan itu Nah jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini paling penting Anda tekan butang notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kupaskan dalam channel ini saya akan kongsikan di channel ini daripada dari semasa ke semasa jadi sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati